Intro Jadi di video kali ini kita bakal coba game test di custom ROM Havoc 4.4 Redmi Note 9 Pro Seperti biasa ada 3 game yang bakal kita test Genshin Impact, Mobile Legends, dan PUBG Buat kalian yang belum tonton cara install dan review Havoc 4.4 di Redmi Note 9 Pro ini Kalian bisa klik link videonya di deskripsi Untuk Havoc ini statusnya itu gak root ya dan gak pake custom kernel Jadi murni bawaan ROM Di tiap akhir game testnya nanti saya juga bakalan tampilin grafik fpsnya untuk tiap-tiap game Oke langsung aja kita coba untuk game yang pertama Untuk Mobile Legends kita mainnya di settingan Ultra dan untuk efek lainnya kita aktifkan semua Main Mobile Legends di Havoc 4.4 ini rasanya udah gak lag dan gak drop ya ROM ini udah dijamin adem banget untuk game sekelas Mobile Legends Setelah main selama 18 menitan lebih Suhu baterainya ada di 35,4 derajat Suhu CPU 37,2 derajat Dan baterainya berkurang 4% aja Untuk fpsnya udah dijamin stabil banget dan gak ngalamin frame drop FPSnya itu stabil di kisaran 58,9 sampai 60 fps Sedangkan untuk dropnya cuma ada di kisaran 54 sampai 55 fps aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk Game yang kedua Genshin Impact Saya tesnya di settingan rendah 30 fps Ini sih udah playable banget menurut saya Ini juga udah saya tes di semua lokasi di Genshin Impact dan tetap smooth Main selama 20 menit itu baterainya berkurang sekitar 6% aja Sedangkan untuk suhunya tergolong adem banget ya Suhu baterainya 41,4 derajat dan suhu CPU 39,5 derajat FPSnya itu stabil di kisaran 25-30 fps Dan untuk dropnya ada di kisaran 15-19 fps Untuk frame dropnya sih jarang banget ya Dalam 20 menit itu paling cuma ada 1-2 kali frame drop aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Lanjut ke game yang terakhir Untuk PUBG cuma bisa sampai HD High aja ya Selain itu bisa di smooth ultra dan balance ultra juga Disini saya tesnya di balance ultra Setelah tes 1 match di mode klasik selama 27 menit Suhu baterainya itu stabil di 39,7 derajat Suhu CPU 38,2 derajat dan baterainya berkurang 7% Kalau fpsnya sih udah stabil banget ya Stabilnya di kisaran 38,9-40 fps Sesekali fpsnya juga ngalamin drop tapi itu pun gak kerasa Dropnya ada di kisaran 34,9-37 fps Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Secara overall, Havoc 4.4 di Redmi Note 9 Pro ini udah recommended banget lah kalau urusan game. Harusnya sih performa gamenya bisa lebih mantap lagi kalau kalian pakein modul dan install custom kernel. Tapi ini juga udah lebih dari cukup sih. Selain karena smooth, penggunaan daya di Havoc 4.4 ini tergolong irit dan suhunya udah dijamin adem. Saran saya, buat kalian yang sekarang masih pake Redmi Note 9 Pro dan mau upgrade device, baiknya ditahan dulu karena Redmi Note 9 Pro ini masih worth it banget buat main game kalau dipakein custom ROM. Jadi itu dia game tes di Havoc 4.4 Redmi Note 9 Pro. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati dan sampai jumpa di video selanjutnya.